Acara yang dihadiri perangkat desa dan kepala desa di Kelora Pungkarno pada Minggu 19 November berujung dikritik banyak pihak. Bawaslu mengaku masih menelusuri dugaan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Kibran dalam acara tersebut. Perjataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Jumat 24 November. Bagja mengatakan bahwa Bawaslu tengah mendorong jajaranya untuk memproses laporan dengan cepat. Laporan itu segera diproses sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Menurut Bagja, ada beberapa laporan yang masuk mengenai acara yang dikelar oleh abdesi itu. Namun Bagja tidak merinci secara jelas soal laporan itu karena belum mengecek satu persatu. Lebih lanjut, Bagja meminta aparat desa berhati-hati pada pelanggaran netralitas di tahun pemilu. Hal itu karena terdapat Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang itu mengatur soal kepala desa dan aparat desa dilarang terlibat atau dilibatkan dalam tim kampanye. Bagja mengatakan akan ada sanksi yang diberikan jika melanggar aturan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.